Allah itu maha cemburu. Maka Allah itu hanya ridha memandang kolbu baginda Rasulullah s.a.w. Kolbu kami aja gak diperhatiin. Gak masuk. Kecuali kolbu guru-guru kie-kie hamba-hamba yang dia sudah fanak dalam cinta kolbunya Nabi Muhammad s.a.w. Maka kolbu ini mesti terhubung terikat dengan kolbu baginda Nabi Muhammad s.a.w. Gimana caranya? Caranya tiga. Yang pertama, sholawat. Yang kedua, mengkaji tentang beliau. Makanya perlu selain baca maulid, baca apa? Makna maulid. Itulah sejarah. Semoga para kie berkenan ini sedikit dua hari, tiga hari lagi kita akan masuk Rabiul awal menceritakan kisah-kisah baginda. Ambil dari kitab, syarahkan. Walaupun itu sudah diceritakan tiga puluh kali, kolbu pencinta Rasulullah tidak akan pernah bosan. Benar gak? Adakah kita yang bosan dengan Nabi Muhammad s.a.w. Gak ada. Buktinya dari dulu barzanji dibaca gak ada yang bosan. Namun lebih indah lagi jika isinya dikupas. Saya kupas sedikit doang tentang Nur yang disifati bitaqadum wal-aw waliyah. Dari kemarin, dari dulu, tahun berapa yang kita kaji cuma Nur Muhammad al-Mawsuf bitaqadum wal-aw waliyah. Bapak, Ibu, yang bukan Allah, saudara-saudariku, yang diangkat Allah derjatnya cuma kolbu Nabi Muhammad s.a.w. itulah makna dalam surat Al-Insyirah kami angkat bagi engkau wahai Muhammad zikraqa sebutan namamu sebutan sifatmu sebutan zatmu sebutan cintamu maka semua orang yang kolbunya terhubung kepada kolbu baginda itulah mereka yang diangkat di sisi Allah s.w.t jadi gak usah pengen viral cukup kolbunya terhubung dengan Nabi yang sangat viral tidak usah capek-capek minta orang ya tonton channelku like statusku gak perlu cukup kolbunya diupdate dengan status cinta kepada Rasulullah s.a.w. maka kolbu-kolbu yang begitu akan disertakan dalam pandangan Allah s.w.t oleh karenanya sadah al-kattaniah yang mereka mengatakan tarikatuna tarikatul ahmadiyya al-muhammadiyya apa kata mereka jika ingin engkau merasakan ta'aluk kaitan yang kuat dengan Allah dan Rasulullah s.w.t maka pintunya hanya kolbu Rasulullah s.w.t yang pernah bertemu Allah siapa enggak ada Nabi yang ketemu Allah cuma Nabi Muhammad s.w.t Nabi yang langsung dengan fisiknya diundang ke arah Allah Nabi siapa Nabi Musa enggak pernah Nabi Musa nur Allah Allah tajallikan pada jabal kepada gunung itu gunung hancur coba bayangkan orang malang di malang ada gunung apa yang bagus itu sampingnya lagi itu bromo itu bayangkan dua gunung tadi hancur dahsyat enggak nurnya Allah kata Sidi Ahmad bin Idris Al Idris apa kata beliau murid dari Sidi Abdul Aziz Dabag yang buat tarikot baru namanya Idris Ahmad Allah ketika bertajalli menampakkan nurnya kepada bukit Tursina gunung Tursina itu nur yang ditampakkan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaih sallam jadi yang ditunjukkan kepada bukit gunung itu apa Tursina nur Muhammad itu baru nur Muhammad Nabi Musa pingsan pingsan itu menurut orang kedokteran kalau orang ahli zikir enggak itu disebut fana makanya ketika bangun beliau tambah mantap bertuhannya dan mengatakan maha hebat engkau ya Allah sungguh dahsyat engkau ya Allah ikut ketika beliau sadar disebut alfana al musawi apa istilahnya alfana al ya gak apa-apalah sesekali dapat istilah-istilah aneh ya itu udah jadi bahasa Indonesia fana musa alfana almu gampang kenapa diperumit karena orang gak mau paham dan tidak mau memahamkan kepada orang lain mau selama-lamanya belajar Nabi cuma itu-itu aja mau pasti gak mau mesti ada tambah jadi cara ikut Nabi cara merasakan ta'aluk ke Nabi gimana caranya tadi pertama apa yang kedua kaji tentang sosok yang diselawatin yang ketiga mutaba'atun ittiba mengikuti ma'al hubbi wal uns dengan penuh rasa cinta kalau orang cinta ikut Nabi bukan bernegosiasi aku ikut ini dapat apa kalau aku salawat ke Nabi bisa beli mobil gak kalau aku baca salawat Nariah bisa sembuh gak kalau masih begitu itu salawatnya hanya bermanfaat di bumi tidak bermanfaat sampai ke akhirat mau salawat kita cuma di bumi mau sampai ke akhirat gak nanti kalau orang nagih-nagih salawat nyetuk di bumi di akhirat kita minta syafaat apa kata baginda hai umatku bukankah aku sudah beri hajatmu waktu di dunia di akhirat gak dapat lagi maka kalau orang ngaji Nabi salawatnya akan berubah dari salawat mencari rahasia pahala kepada salawat cinta salawat salawat penuh cinta seperti suami cinta kepada istrinya orang tua kepada anaknya dia mencinta tanpa pamrih ini hati-hati orang tua kalau membesarkan anak ingin anak itu membalas itu belum ikhlas supaya nanti anak berbakti itu belum ikh supaya nanti anak bisa balas budi itu belum sama nih ya sama kita bantu orang ingin dapat kalimat terima kasih itu belum ikhlas pasti semua pernah punya jasa saya yakin benar ya tiba-tiba orang yang kita bantu yang jasa kita dipakainya dia tidak berterima kasih tersinggung gak sedih gak i i i i iya pantesan karena belum cint coba orang kalau sudah cinta kepada umat nabi muhammad kalau sudah cinta jasanya banyak tidak minta dibalas saya mau tanya lagi kita kalau salawat itu manfaatnya untuk nabi gak nabi gak perlu salawat kita nabi gak butuh salawat kita terus salawat itu untuk apa salawat itu cuma untuk dapat kelimpahan isi kolbu baginda nabi muhammad sallallahu alaihi karena kita ini gak semuanya dapat darah nabi semoga semuanya dapat nur nabi muhammad sallallahu alaihi dan itu caranya cuma dengan bers salawat kalau cinta pasti ingat bener gak bener kepikiran mulu gak atau kepikiran yang lain karena belum cinta Allah dalam salat belum ingat Allah dalam salawat belum ingat Rasulullah masih ingatnya mobil kerjaan nah itulah mohon maaf nih bapak ibu ini datang ke Kiai pasti ngomong gini pak Kiai doain saya beli rumah pakai mohon ijazah supaya bisa beli mobil pakai mohon ijazah salawat supaya badan sehat untuk pemula gak apa-apa masa dari dulu udah tahun 90-an begitu tahun 2000-an masih begitu kayak orang kelasnya kelas 1 abadi mau kelas 1 abadi saya gak mau pasti kita mau naik maka rohani ini pengen naik pasti ada yang halang-halangi ya gak apa-apa yang menghalang ini salah faham selamat 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 Terima kasih.